Intro Hubungan antara Indah Permatasari dan Ibundanya, Nursia, hingga kini masih terus menyita perhatian publik. Pasalnya, Nursia diketahui masih enggan memberikan restu terhadap pernikahan putrinya dengan Ari Kriting. Terlebih belakangan ini, Nursia dituding sering membandingkan Ari Kriting dengan Aslan Andi, suami Sinta Mutiara Bela, adik Indah Permatasari sendiri. Secara terang-terangan, Nursia menyebut jika derajatnya kini telah diangkat oleh adik Indah Permatasari, Nursia juga turut membanggakan keluarga besannya dari Aslan. Tak ayal, banyak netizen yang menghujatnya. Lantaran, hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan sikapnya terhadap Ari Kriting. Lantaran, seperti apakah respon Nursia? Apakah alasan dirinya membandingkan kedua menantunya itu? Saya tidak pernah membandingkan, seharusnya ada statusnya dia itu, seharusnya adik-adiknya yang ngomong begitu. Saya tidak tahu apa isi berita itu, tapi kan saya lihat dengan cara-cara statusnya dia, saya membeda-bedakan dia. Sementara yang datang ini kan datang ketuk pintu, terus datang melamar baik-baik. Terus datang kedua orang tuanya, saudara-saudaranya, anak-anaknya yang lain datang di rumah saya. Saya tidak pernah membeda-bedakan. Orang datang melamar baik-baik. Terus orang ini datang baik-baik dari Makassar. Makassar, saya tanya, kampunya Kriting di mana? Apakah di Amerika? Tidak tuh? Ya karena sekitar Indonesia, kenapa bukan orang tuanya datang baik-baik sama saya? Di mana letaknya saya? Salah. Jangankan orang tua, jangankan kedua orang tuanya yang melahirkan. Pak RTRW-nya kenapa tidak datang ke saya? Minta permisi. Terus ini, Sinta, saya tidak tahu orang hebat atau orang apa, tidak tahu saya. Tapi orang itu datang di sini, berkali-kali. Datang dulu silaturahmi, datang dulu menentukan hari hanya, datang lagi ketiga kalinya, melamar. Terus sampai di orang kami, saya tidak tahu itu rame, sebegian rame begitu, saya tidak tahu. Saya tidak tahu itu keramehan sebegitu, saya tidak tahu. Jangan sampai netizen bilang lagi, saya ini membeda-bedakan, lebih rame, indah, apa ini, itu saya tidak tahu. Itulah yang terjadi. Tidak ada saya bilang, kebetulan saya kaget. Yalah, orang dari mana saja itu, acaranya begitu, tidak saya sangka. Benar, tidak saya sangka. Saya tidak tahu kerja di mana, ini laki-laki. Saya tidak tahu, keluarganya itu orang yang hebat atau orang yang tidak hebat, atau orang yang buruk, atau apalah. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya terus tanggungi, demi Allah, demi Rasulullah. Indah itu datang pertama bertamu dengan pacarnya. Saya kalau mau kawin, kawin sana. Jangan lagi, apa namanya, minta izin ke mami. Mami sudah kasih izin, tapi sudah lah. Saya tidak mau kemerihan. Saya sudah tutup diri dari 2019. Saya tidak mau lagi buka diri. Saya tidak mau lagi bagaimana-bagaimana. Saya bilang sama Aslan. Aslan, kalau mau kawin, kawin sana. Aku bilang begitu. Itu, suaminya cinta. Sampai jangan mami katanya. Mami ku, kan dia panggil maminya juga itu. Mami ku bilang, harus ada mami. Harus, walaupun bagaimana-bagaimana. Mami, karena mami ku mau datang silaturahmi. Tidak apa-apa. Kalau mau kawin, kira-kira kesar. Jangan lagi saya. Saya sudah jele di mata netizen, di jele mata orang. Sudah nilai cap. Dicap orang jahat saya. Dicap orang saya mata duit. Saya sudah bilang sama papinya, papi. Pasar akhirnya, mereka mau kawin kemana-mana, silahkan. Tapi saya sudah ikhlaskan. Eh, karena saya kaget yang begitu. Saya kaget saja. Kan ini keluarga orang ini. Kan dia tahu saya dihujat, oh. Dia tahu saya dihina sama netizen. Masih saja dia melamar. Masih saja dia bilang, Aduh, sampai baju itu saya tidak beli. Mereka yang beli. Coba. Saya cuma dijahit. Saya dikasihkan kaya yang mahal. Saya tidak. Ya, karena ya itu. Ya, itu. Dengan... Ini kan perlakuan orang, keluarga ini kan. Saya tidak sangka saja. Kan dia sudah tahu saya dihujat sama netizen. Tapi kenapa mereka masih saja... Sampai semeria begitu, sampai semeria begitu. Ya, itu. Begitu. Ya, saya kan sudah dihujat sama orang, dihina sama orang. Tapi keluarga itu mau ya. Dekat sama saya sudah dihina, sudah dicacimaki. Kata keluarga itu, malam terakhir makan, sabar, mam. Dia bilang, lebih tahu kita-kita di sini daripada orang-orang di luar sana. Itu saya bangka sama istrinya, mamaknya Aslan. Indah Permatasari yang merasa geram, akhirnya kerap kedapatan menyindir sang ibunda di sosial medianya. Kendati demikian, perang dingin di antara keduanya pun semakin membuat publik geger. Ya, meskipun anak dan menantunya itu telah memberikan cucu, Nursia nyatanya masih tetap berpegang teguh pada egonya. Bahkan dengan lantang ia menyebut jika Ari Kriting adalah musuh terbesarnya. Lantas, bagaimanakah respon Nursia melihat sindiran Indah Permatasari? Dan sebenarnya, apa yang menjadi alasan ibunda Indah Permatasari tetap bersikukuh, enggan memberikan restu kepada menantunya Ari Kriting. Terima kasih telah menonton! Saya tidak mau lihat masalahnya dia dengan orang mau ngomong A-nya, A atau Z, itu indah hati-hati ngomongmu. Ya sedih lah, saya lebih sedih omonganmu daripada netizen. Hati-hati cuma karena laki-laki itu, kau hina-hina saya. Ya, itu laki-laki orang yang tidak bikin otakmu, yang tidak bikin mukamu, tidak bikin kepalamu. Hati-hati, itu orang lho. Itu orang lho. Hati-hati. Padahal dulu, sudah empat kali datang ke rumah saya. Kok empat kali itu? Padahal saya sudah kasih lampu hijau istilahnya dulu. Tapi kenapa? Dia sendiri yang berbuat salah ke saya. Indah yang tidak tahu keluar dari rumah, Indah disuruh kesana kemarin sama dia. Disuruh lepas kayak kucing. Indah kan tidak pernah keluar rumah. Berhari-hari, berminggu-minggu, tiba-tiba itu anak arogan, tiba-tiba lupa rumah. Itu semua itu. Sudah berbuat salah bertahun-tahun, coba saya diam. Saya tahu tempatnya mereka tinggal itu berdua. Tapi saya tidak pernah, saya jaga perasaan anakku. Jaga perasaanku. Saya tidak mau, apalagi media. Kalau saya ribut ibu sebelum mereka kawin, itu kan pasti heboh, lebih heboh lagi. Tapi kalian sendiri, saya sudah kawin, baru ditahu. Itu pun saya masih salah juga sama netizen. Netizen-netizen yang terhormat menghina saya. Saya musuhku itu cuma kritik. Memang saya sengaja ngomong begitu. Musuh saya adalah kritik. Kenapa? Kan mobil itu dia datang di situ jam 1. Ngapain? Tidak ada Indah Permatasari, tidak ada Sinta, tidak ada papinya. Ngapain dia mematah-matahi saya? Dua hari datang mobil itu, anakku sakit. Ya saya curiga dia yang bawa ular itu, yang santit. Saya anggap Indah itu sudah tersisat. Saya anggap dia tersisat. Terlalu membagang-bagangkan. Terlalu membangga-bagangkan orang. Coba kalau orang itu misalnya, seorang misalnya ustad, tapi tidak punya uang. Itu baru itu. Atau misalnya orang kaya raya, tidak ganteng. Baru. Tapi saya tidak menilai itu. Salah. Salah sayangku. Salah Indah yang terhormat. Salah. Jangan bikin status yang terlalu memojokan saya. Allah itu tidak buta. Allah tidak tuli. Saya bawa Anda itu kelas 5 SD. Belum kenal bahasa Indonesia yang benar. Belum kenal kamu berdiri di mana, di kamera, tidak tahu. Bukan segala-galanya. Laki-laki itu. Jangan terlalu pintar. Jangan. Ini. Ini. Hati-hati ngomong. Nanti kalau Allah kasih miring mulungung ke kanan, miring ke kiri, hati-hati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.